Oke, hallo teman-teman, kita akan sedikit membahas tentang dunia AI ya, dan gue akan coba menautkannya ya, atau menghubungkannya dengan dunia programmer ya, atau dunia profesional. Gimana ini topik yang cukup rame sih, kemarin pas munculnya Devine AI, kemudian banyak yang mengaitkannya tentang dia akan mereplice software engineer, bahkan ada yang meromorkannya itu kita gak butuh lagi programmer dan lain sebagainya. Karena tanggapan singkat gue sih, gue malah senang ya ada tools baru gitu, kita punya tanah kutip alat baru untuk kita kerja lebih profesional, kita kerja lebih optimal lagi, dengan menggunakan tools-tools yang tersedia ini. Ini persis sama ketika munculnya pertama kali chat GPT ya kan, generative AI pertama kali yang mengubah kita, para programmer, bagaimana caranya tentang solve suatu problem, terus nyari saran baru ya kan, kemudian misalnya belajar hal-hal baru di programming juga bisa disana. Kemudian ada google game ini, yang namanya google board dulu ya, sekarang udah ganti jadi google game ini, itu pun sama, dia itu dirumorkan akan menggantikan programmer juga, dan nyatanya kita malah menggunakannya tiap hari gitu, kalau gue pribadi, kalau gue pribadi itu kayak hampir tiap hari pakai tools-tools itu gitu. Tools-tools yang dianggap para orang awam ya kan, itu akan mereplace kita sebagai programmer, nyatanya malah mempercepat kerja kita gitu, jauh-jauh lebih efisien, tanpa searching-searching manual lagi misalnya di stack overflow gitu. Ini pun terjadi lagi ya kan, pas ada devin AI gitu, yang diremorkan dia itu AI software engineer pertama kali di dunia, kalau gue lihat dari kacamata profesional sih kayaknya untuk menggantikan bener-bener realnya, itu masih jauh sih ya. Kan kita gini ya, bikin sebuah aplikasi atau sebuah ekosistem aplikasi, kan gak melulu tentang nguding-nguding doang. Ada kalinya kita perlu discuss di, dengan atasan, dengan teman sejauh kita, dengan teman profesional di kantor ya kan, dengan tim-tim yang lain, tim QA, kemudian ada tim misalnya tim backend, UIUX termasuk juga. Dan itu sama sekali gak bisa direplace dengan tools AI ini. Dia akan mempercepat betul, cuman kalau menurut gue sih, gak sampai mereplace. Jadi buat lo yang masih takut nih, akan direplace oleh si AI, menurut gue sih mending fokus ke skill lo dulu. Misalnya lo mau fokus di mobile, yaudah lo fokusin dulu skill lo di mobile. Nah, lo pakai tools AI ini untuk mempercepat proses belajar lo, untuk mempermudah proses debugging di aplikasi lo gitu. Jadi jangan takut tentang dia akan gantiin lo, sedangkan lo masih belajar gitu. Tapi takutlah kalau misalnya lo tuh udah berhenti belajar lah, nah itu nanti mungkin lo akan tergantikan sama AI. Ataupun sesimpel lo akan digantikan sama temen lo yang lebih jago gitu, karena lo udah berhenti belajar gitu sih. Dan ini ironi juga ya, banyak yang ngomongin AI, kan dia akan mereplace programmer. Tapi yang ngomongin itu bukan seorang programmer, seorang musisi bahkan ya. Dia tuh sambil menyinggung, kita tuh akan digantikan, sedangkan dia tuh gak tau nih cara kerja programmer itu gimana gitu. Jadi lo tuh jangan termakan lah opini-opini mereka. Opini bebas yang langsung keluar dari mulut mereka yang gak tau cara kerja seorang programmer gimana gitu. Jadi mendingan, tadi lo fokus ke skill lo dulu aja, ya kan, berbanyak soft skill, berbanyak skill-skill yang mungkin akan sangat susah di-replace oleh AI, termasuk dengan kreativitas, kemampuan berdatasi, ya kan, kemampuan belajar, dan lain sebagainya. Dan itu sangat-sangat penting kalau lo masuk ke dunia profesional gitu. Jadi jangan melulu terfokus ke framing ya, bahkan bakalan digantikan sama AI untuk profesi software engineer ini. Lebih itu sih yang mau gue sampein ya di video kali ini. Jujur aja agak, agak sebel sih dengernya kayak gitu, kayak apaan gitu loh. Orang yang udah dikasih tulis baru bukannya bersyukur malah disudutin gitu. Jadi lo ada tulis baru, pake aja lah. Misal lo punya Piso 2 sekarang nih, lo ada Piso 1 kali lagi, pake aja Piso nya, jadi 3 sekarang kan. Jadi lebih cepat dalam proses membuat aplikasinya. Dan ini FYI aja ya, gue tuh tiap hari hampir buka CGBT, Google Game ini, itu untuk mempercepat kerjaan gue gitu. Misal ada debugging, kemudian mungkin ada error, kemudian misal ada fitur baru yang gue gak tau alurnya mau kayak gimana, ya kan alur dasarnya, yaudah gue coba tanya ke mereka, ke AI ini. Dan it works gitu, itu akan sangat bekerja dengan baik, membantu lo dalam meng-solve atau memperbaiki suatu problem gitu. Dan sekarang jarang banget gue buka stack overflow atau searching di web gitu, sekarang jarang banget, hampir gak pernah nih, udah mungkin hampir berapa, 6 bulan kayaknya deh. Kayaknya udah nyaman gitu di CGBT atau di Google Game ini gitu kan, udah terintegrasi, tinggal ditanyain, kasih message error-nya misal, kasih mau disolve pake bahasa apa misalnya gitu, nanti akan dicariin solusi terbaik yang mereka tau gitu. Dan kita tinggal pelajarin, tentunya gak bisa dikopas sih, kadang perlu disesuaikan lagi di adjust sana sini, cuman udah bagus lah, kita tinggal disesuaikan dikit, kita akan sangat banyak hemat waktu di sana gitu. Jadi itu sih poin pentingnya, jadi lo fokus ke skill-skill aja ya kan, tapi jangan lupa, lo kasih waktu buat nyesuaikan sama AI nih, jadi lo jangan tolak mentah-mentah nih, gue di AI gitu, pro-gamer yang bisa berdiri sendiri gitu, independent, jangan. jangan, kita ada teknologi baru, yaudah kita pakai, kita coba adaptasi ke aplikasi kita, nah nanti baru kita punya skill baru dan punya lawasan baru tentang dunia programming dan dibantu sama AI ini. Itu sih kurang lebih untuk video kali ini ya, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, kita sama-sama belajar, dan kita sama-sama seorang penggiat teknologi di Indonesia gitu sih. Oke, selamat menikmati video berikutnya, tetap semangat belajar dan dadah. selamat menikmati video berikutnya,